Selamat jumpa, Saudara. Dunia Dalam Berita pada hari ini akan diawali oleh beberapa buah berita politik dan sebuah berita yang tidak penting sama sekali. Berita pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Tuti Ajiwiria. Tuti siapa? Ari Kriting! Tuti siapa lagi? Ari Kriting, Mas! Ari Kriting! Iya, jangan salah-salah gitu dong. Ya, Pak Mirsa. Berita pertama, seputar dunia stand-up komedi Indonesia season 3. Pada minggu ke-11, Suci 3 mendatangkan Yoris Sebastian yang memberikan materi seputar dunia entertainment. Ya, hari ini saya sharing ke mereka bagaimana nanti mereka tuh harus unik dan yang paling penting, pilihlah artist management yang tepat karena itu akan membawa mereka sustain dan ada bisa terus di industri ini. Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina atau PLO pada minggu kemarin telah berhasil membebaskan tanah girek di wilayah Jatiwaringin. untuk dijadikan perumas. Demikian siaran dari tetangga saya. Dan jangan Anda percaya begitu saja. Assalamualaikum, berita selanjutnya datang dari Jakarta Timur. Berita selanjutnya adalah perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh senior saya. Saudara, berhubung, ramalan cuaca selanjutnya belum kami terima dari jawatan kereta api atau PJKA, maka kami lakukan dulu untuk memperkenalkan para pawang yang sering meramal tapi jarang tepat. Enak aja dibilang kurang tepat. Tenang, kali ini kita buat bakal lebih gak tepat lagi. Oh enggak, ini betul-betul ini. Bentar, kita ramal dulu. Bagi yang mau keluar rumah, jangan keluar rumah. Di rumah aja bakal ada stand-up komedi Indonesia Session 3. Kalau gak percaya nih, lihat sendiri nih.